Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kreator otomotif semoga anda sehat saya juga sehat, sekeluarga sehat amin kita lanjutkan pembahasan mengenai skema CDI 200 MS ini untuk jalur nomor 1 seperti yang terlihat di gambar itu kosong dan untuk nomor 2 yang warna hijau strip putih itu kabel TPS jadi untuk kabel TPS itu ada 2 ada 2 kabel yang menjalur ke CDI diantaranya nomor 2 sama nomor 4 yang warna abu-abu saya akan jelaskan sedikit mengenai TPS itu apa TPS itu Total Positioning Sensor CDI Pulsar 200 MS merupakan smart CDI karena dilengkapi TPS yakni sensor variable resistor yang terpasang di karbulator yang mekanisnya mengikuti gerak terbuka dan menutup katuk kuku-kuku di dalam karbulator prinsip kerjanya merupakan variable tegangan yang berubah-ubah sesuai gerakan bukaan gas yang terhubung dengan sensor TPS tersebut oke kita lanjutkan untuk nomor 3 untuk nomor 3 untuk nomor 3 itu ada jalur temperatur radiator warnanya hitam seri putih dimana teman-teman mungkin sudah mengetahui apa fungsi dari temperatur radiator itu untuk pengatur suhu panas jika panas sudah melebihi suhu panas sudah melebihi yang ditetapkan maka temperatur akan terbuka dengan sendirinya dan mengubah air dari yang panas itu dikeluarkan dan dimasukkan kembali air yang masih dingin oke kita lanjut ke nomor 5 untuk nomor 5 itu ada kabel 12 volt dimana kabel ini terhubung langsung dari output kontak jadi teman-teman bisa mengecek langsung ke CDI jika misalnya kelistrikan teman-teman tidak ada pengatian teman-teman bisa mengeceknya apakah 12 voltnya ada atau tidak kalau misalnya tidak ada 12 voltnya berarti dipastikan ada masalah pada kabel tersebut oke kita lanjutkan ke nomor 6 nomor 6 itu ada kabel hitam strip merah itu kabel kuil kabel kuil untuk mengarah ke kuil tapi yang outputnya 2 karena memang seperti yang teman-teman tahu kalau pulsar 200 ms itu memiliki 3 busi jadi untuk output pengeluaran dari CDI tetap 2 seperti pulsar-pulsar pada umumnya tapi ada 1 oil yang bisa mengeluarkan 2 output 2 output busi oke kita lanjutkan ke nomor 7 warna biru strip kuning untuk warna biru strip kuning itu kabel relay kipas radiator dimana kipas akan berfungsi ketika suhu radiator meningkat atau suhu panas radiator meningkat dan di nomor 8 dan 9 itu kosong sama nomor 1 jadi tidak sudah sedih bahas yang kosong itu nomor 1, 8, dan 9 kita lanjut ke nomor 10 ada kabel warna putih strip merah itu kabel pulser pulser dimana terletak pada posisi mesin di bawah samping di magnet pulser terletak ada di atas magnet dia masih 1 sama 10 tapi untuk penggantian bisa dipisah dan untuk nomor 11 itu warna hitam strip kuning mungkin teman-teman yang sudah sering oprek-oprek motor pulser pasti tahu itu kabel masa dan yang nomor 12 masih sama-sama nomor 6 itu kabel coil kabel coil untuk coil yang satunya karena coilnya memang ada 2 yang 1 outputnya bisa keluar 2 dan yang 1 cuma 1 oke untuk edukasi atau pembelajaran skema kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti sama teman-teman kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.